Intro Sebagai orang tua memang kita kadang harus memutuskan sesuatu hal yang cukup berat Sama halnya dengan orang tua peserta yang satu ini Memutuskan untuk mengikut sertakan anaknya Hafiz Indonesia walaupun jarak begitu jauh Anaknya pergi terbang dari Mekah ke Jakarta sendirian tanpa didampingi kedua orang tua Pasti was-was Tapi ketika saya bertanya kenapa kamu berani jawabannya adalah dijaga oleh Allah Seperti itu ini dia Muslim Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Muslim selalu semangat kamu disini ya Untuk Muslim dari Mekah Apakah kamu sudah siap? Insya Allah siap Insya Allah Muslim sudah siap Sosul Anbiya untuk Muslim Pada suatu masa Nabi Ibrahim alai salam tinggal di kota yang menyembah berhala Ketika kota itu sepi ditinggalkan penduduk untuk berpesta Dengan kapak Nabi Ibrahim alai salam menghancurkan berhala yang disembah para penduduk Kemudian menggantungkan kapaknya di berhala yang paling besar Ketika penduduk kota kembali mereka melihat berhala yang sudah porak-poranda Mereka langsung menuduh Nabi Ibrahim Ibrahim berkata Kenapa tidak kau tanya saja kepada berhala yang paling besar kapaknya ada di lehernya? Warga menjawab Mana mungkin kami bertanya pada patung itu Dia tidak bisa bicara dan berbuat apa-apa Nabi Ibrahim berkata Kalau begitu, kenapa kalian masih menyembah patung yang bahkan tidak bisa berbuat apa-apa? Kenapa tidak kalian menyembah Allah, sang pemilik alam semesta yang menciptakan kalian? Orang-orang tersuluk amarah dan hakim memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim Semua orang menggotong kayu bakar dan bersiap membakar Ibrahim Atas kuasa Allah, api yang membakar Ibrahim menjadi dingin dan Ibrahim tidak terbakar Walaupun kayu dan talinya sudah menjadi abu Silakan Syabul Karim pertanyaannya Ahi muslim, apa sahaja yang menciptakan dalam video ini? Surah Ibrahim Surah? Surah Al-Anbiya Yes Berapa sahaja yang menciptakan dalam video ini? 112 112 11 12 Baiklah, soalan tersebut Mungkin untuk menciptakan surah Al-Anbiya Dan ayah 62 Dan ayah 69 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qaloo anta faalta haza bi alihatina ya ibrahim Qal bel faalahu kabiruhum haza faasaluhum in kanu yantikun Farajahu ila anfusihim faqaluu innakum antumuzhalimun Thumma nukisu ala rūūsihim laqad alimta ma haulāk yantikun Qal A'fatāpudun min dūnillahi ma la yumpāukum şey'a wala yaburukum Uff-lkun wa lima tātudun min dūnillahi ma la yampāukum şey'a wala yaburukum Qaloo halukum wa lima tātudun min dūnillahi ma la yampāukum şey'a wala yaburukum Insurru alihatakum in kuntum fa'ilin Qulna ya narukuni baghdan wasalaman ala Ibrahim Sadaqallahul azim Asyadu alaykum Masya Allah, ahsan Allah uleyka Qam ayahsana alaykum? 112 112 Atau, adhaun 2 ahkamah tegwyd Alaykum yang dikatakan Satu Fajalahum juzadah Fajalahum juzadah Fajalahum juzadah Fajalahum juzadah Fajalahum juzadah Min bertemu dengan Min bertemu dengan Min bertemu dengan jim Ya Yang kedua Alhamdulillah Terima kasih 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 Terima kasih